Gimana Mindmator Pre-Release 5? Udah pada nyoba? Bingung? Sama awalnya gue juga bingung coy Tapi disini gue pengen jelasin ke kalian tentang Mindmator Pre-Release 5 ini So tau dikit gak apa-apa ya kan? Oke langsung aja, ketika kalian pertama kali buka Mindmator nanti akan ada pesan kayak gini Yang menandakan bahwa kalian menggunakan Mindmator mode simple Supaya pengguna baru gak bingung pakai Mindmatornya Tapi disini menurut gue lebih baik langsung aja kalian upgrade ke mode advanced Karena ya mau mode simple mau mode advanced kalian tetap bingung juga ya kan? Jadi ya sekalian aja gitu bingungnya di mode advanced Oke cara buka mode advanced itu pertama kalian buat project baru terlebih dahulu Kemudian klik ini Setelah kalian klik bakal ada tempat masukin kode Nah cara dapetin kodenya kalian langsung aja klik tulisan website warna hijau ini Nanti kalian bakal otomatis diarahkan ke website Mindmator Nah disini ada 2 pilihan, kalau mau donasi pilih pilihan yang pertama Walaupun gak ada metode pembayaran lokal sih jadi agak susah bayarnya Atau kalau mau gratisan pilih pilihan yang kedua Kemudian klik tombol get key Nanti akan ada kode terus kalian copy dan paste di kotak ini Kemudian klik upgrade dan klik enable Oke mungkin dari tadi kalian udah notice nih Kalau tampilan Mindmator udah berubah total cuy Salah satunya tombol-tombol yang sebelumnya ada di atas ini itu dipindah Misalnya tombol play, stop, waktu, interval, dan looping dipindah ke bawah Kemudian tombol undo, redo, dan pengaturan dipindah ke menu edit disini Lalu tombol render image dan video dipindah ke menu render disini Tombol secondary viewport dipindah ke pojok sini Dan sisanya dipindah ke menu file Yap termasuk tombol import aset dipindah ke sana juga Jadi istilahnya di versi ini kalian mau import aset harus klik 2 kali Yang di versi sebelumnya cuma sekali doang Mungkin banyak dari kalian yang bakal bilang Bang capek bang mau import objek harus klik ini itu berkali-kali Tenang dulu C Sebelum kalian complain ke kantor developer Minta tombol itu kembali ke tempatnya semula Disini gue mau ngasih tau kalian ada cara yang lebih mudah Buat import aset tanpa pake tombol itu Mungkin kalian gak mau lagi pake cara yang lama itu Kalau kalian udah tau cara yang ini Fitur ini sebenernya udah gue sebut di video sebelumnya ya Fiturnya adalah drag and drop Misalnya kalian mau import drag langsung aja tarik dari folder Mau import scenery tarik aja Mau import gambar tarik aja Gimana? Mudah kan? Nah kan semua udah di import nih Lalu kalian mau gerakin tangan stiffnya Eh ternyata gizmos band dan rotasinya hilang Dan kalian kebingungan gimana cara gerakin tangannya Ini sebenernya gak hilang coy Cuman disembunyiin aja Cara nampilinnya kalian cukup klik tombol yang ini dan juga yang ini Dan kalian bisa rotasi dan band tangannya kayak biasa Oke kalian udah bikin pose untuk keyframe pertama Dan kalian mau lanjut ke keyframe selanjutnya Dan kalian sadar Timelinenya kok gak bisa di zoom Gak bisa di scroll ke samping Soalnya di main motor versi lama kan bisa tuh Nah di versi baru ini untuk nge zoom timeline Kalian harus menahan tombol CTRL saat kalian scroll mouse Dan untuk scroll ke samping Kalian tahan tombol shift Sambil kalian scroll mouse Kalau kalian lupa cukup lihat di bagian bawah sini Untuk kombinasi tombolnya Selain itu di versi sebelumnya Ada beberapa tombol di pojok kiri bawah sini nih Nah di interface baru ini Cara akses tombol itu agak beda Jadi sekarang caranya adalah Kalian pilih salah satu objek Lalu klik kanan pada mouse Nah kan ada tuh pilihan add folder Duplikat Delete Export object Dan lain sebagainya Dan selain tombol itu Dulu kan ada juga tuh Tombol opsi keyframe Di sebelah sini Nah cara akses tombol opsi keyframe Hampir sama dengan tombol opsi objek Cuman kalian perlu pilih salah satu keyframenya Kemudian baru klik kanan Lalu setelah kalian klik kanan Bakal ada nih Cut keyframe Copy keyframe Paste keyframe Delete keyframe Export keyframe Bahkan work cycle Dan run cycle template Juga masih ada disini Oh iya tampilan sekarang Juga memudahkan kalian Untuk mencari objek tertentu Ketika objek di project kalian Udah banyak banget Kalian bisa cari dengan Menulis nama objeknya disini Lalu kalau udah ditulis Klik objeknya di timeline Lalu letakkan cursor disini Dan klik tombol V Nanti kameranya bakal otomatis Menampilkan objeknya Oke lanjut Bahas bagian sini Posisi dan rotasi Sama aja kayak dulu Cuman beda warnanya doang Lalu scale Nah scale ini X,Y,Z nya nyatukan ya Jika kalian mau scale Di satu sisi doang Kalian bisa pisah Scale nya dengan klik tombol ini BTW kalian harus ada di mode Advanced terlebih dahulu Untuk mengakses tombol ini Cara ke mode Advanced Tadi udah gue bahas di awal video Nah kalau tombolnya udah kalian klik Nanti scale nya akan kepisah jadi 3 Cukup kalian ubah aja scale Salah satu sisi Sesuai dengan keinginan kalian Oke kemudian di bawah scale Ada constraint Hmm mungkin gue bahas ini di video terpisah aja ya Soalnya agak ribet Jadi langsung lanjut ke material Nah di material ini Kalian bisa ganti skin atau tekstur Dan ada color properties Untuk mengubah warnanya Kemudian di bawahnya Ada surface properties Nah disini nih tempat kalian bikin reflection pada objek Untuk bikin reflection Kalian cukup rendahin raugness nya Kalau raugness nya 0 Itu pantulannya jernih banget Kayak cermin Dan kalau misalnya setengah Itu pantulannya agak nyebar gitu Mungkin kayak pantulan plastik atau jalan yang basah pas hujan Nah kalau metallic pengaruhnya itu di warna pantulan Kalau metallic nya 0 itu warna pantulan sama dengan warna objek aslinya Kalau metallic nya 100% Warna pantulannya itu jadi terpengaruh dengan warna bloknya Misalnya nih bloknya biru Pantulannya juga agak kebiruan karena metallic nya 100% Oke setelah itu di bawahnya ada emissive Kalau kalian kehilangan pengaturan brightness di color properties Emissive inilah sebagai gantinya Fungsinya hampir sama kayak brightness Kemudian selanjutnya ada surface properties Ini adalah pengganti bleed light Walaupun mungkin sebenarnya agak beda ya Dan cara pakenya cukup naikin aja radiusnya sekitar 8 Sebenarnya gue masih kurang tau sih berapa angka bagusnya Oh iya dan mungkin ada beberapa dari kalian yang nanya Bang main motor sekarang lag banget bang Bang kok gue animasi 5 detik doang rendernya sampai 10 jam bang Tenang cuy Solusinya adalah kalian klik project setting Kemudian di bagian render setting kalian ubah dari default menjadi custom Setelah itu akan muncul menu render setting di bagian bawah Lalu kalian klik itu Dan pada samples kalian turunin sampai 8 Jika device kalian kentang banget Tapi nanti kualitas grafiknya itu keliatan noise nya Jadi gue saranin kalian coba naikin lah sekitar 16 atau 24 atau 32 Tergantung device kalian mampunya sampai berapa Oh iya selain itu di render setting kalian bisa juga akses pengaturan lanjutan Misalnya untuk ambian oculation, shadow, reflection, indirect lighting, dan lain sebagainya Nah untuk indirect lighting ini menurut gue menarik sih Jadi fitur ini akan membuat objek memantulkan atau mengeluarkan cahaya secara alami Dan ini berlaku juga untuk objek yang brightness atau emissive nya tinggi Jadi objeknya seakan-akan mengeluarkan cahaya tanpa perlu point light tambahan Gimana? Keren kan? Tapi ini bikin nge-lag sih Jadi kalau kentang matiin aja fitur indirect lighting dan reflection nya Dan terakhir jika kalian pengen ngubah tampilan main motor nya Kalian bisa klik menu edit kemudian preference lalu klik interface Disini kalian bisa ubah temanya ada terang, gelap, dan sangat gelap Lalu warnanya juga bisa kalian ubah Memang kustomisasinya gak sebebas versi lama Dan gak bisa kembali ke tampilan versi lama juga Tapi menurut gue mending kayak genis sih Daripada kalian campur warna asal-asalan kayak versi sebelumnya Jadi itulah beberapa hal yang perlu kalian ketahui di main motor pre-release 5 Kalau nanti pre-release 6 tampilannya berubah lagi adalah capek goce Sampai jumpa di video selanjutnya